Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar ya Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita berdoa dulu Bismillahirrohmanirrohim Adik-adik, dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang hubungan antargaris Tujuannya adalah supaya kalian mampu menjelaskan hubungan antargaris Sejajar, berpotongan, berimpit, menggunakan model konkret Dan juga mengidentifikasi hubungan antargaris Baik sejajar, berpotongan, berimpit, menggunakan model konkret Sebelum itu, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya Adik-adik, perhatikan gambar berikut Kalian melihat titik-titik berjarak itu kan? Nah, jika titik-titik itu tidak ada jarak, menjadi apa ya? Ternyata, ketika tidak ada lagi jarak antar titiknya, akan membentuk garis Jadi, apa sih itu garis? Dalam matematika, dapat diartikan bahwa garis adalah kumpulan titik-titik yang sangat banyak Jika titik-titik tersebut berkumpul secara teratur dan berkesinambungan, akan membentuk garis lurus Selanjutnya, kita akan membahas jenis-jenis garis Ada yang dinamakan ruas garis atau segmen garis Yaitu, garis yang dibatasi dua titik di kedua ujungnya Ini adalah ruas garis AB Yang kedua, sinar garis Yaitu, ruas garis yang salah satu ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas Ini adalah sinar garis AB Yang ketiga, ada garis lurus Yaitu, ruas garis yang kedua ujungnya dapat diperpanjang tanpa batas Ini adalah garis lurus AB Selain itu, dari jenis-jenis garis ada juga yang dinamakan garis horizontal Yaitu, garis yang mendatar Kemudian, ada garis vertikal Yaitu, garis yang tegak Sekarang, mari perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar lintasan rel kereta Pada lintasan kereta api ini Terdapat dua garis lurus yang saling berdampingan Dua garis yang berjarak sama dalam satu bidang datar Dan tidak pernah berpotongan Meskipun garis tersebut diperpanjang sampai tak hingga Garis tersebut dinamakan garis sejajar Jika garis pertama diberi nama garis K Dan garis kedua diberi nama garis L Maka notasi atau penulisannya adalah Garis K sejajar dengan garis L Gambar selanjutnya adalah Gambar kincir angin Tampak dua garis yang membentuk kincir angin Dan saling memotong pada porosnya Dua garis dalam satu bidang datar Dan berpotongan di salah satu titik Dikatakan garis berpotongan Jika garis pertama dinamakan garis M Dan garis kedua dinamakan garis N Lalu mereka berpotongan di titik O Maka penulisannya adalah garis M memotong N di titik O Sedangkan jika dua garis saling berpotongan Dan membentuk sudut 90 derajat Maka dikatakan garis berpotongan tegak lurus Jika garis pertama adalah garis P Dan garis kedua dinamakan garis K Maka notasi atau penulisannya adalah Garis P berpotongan tegak lurus dengan garis K Selanjutnya Perhatikan gambar jam dinding berikut Jam tersebut menunjukkan pukul 12.00 Ketika jam menunjukkan pukul 12.00 Kita akan melihat kedua jarum jam menunjukkan angka yang sama Dua garis yang terletak pada satu garis lurus sehingga hanya terlihat sebagai satu garis Dikatakan dua garis tersebut saling berimpit Atau garis berimpit Jika garis pertama diberi nama garis R Dan garis kedua dinamakan garis S Maka dapat dikatakan garis R berimpit dengan garis S Nah itulah adik-adik nama-nama hubungan antargaris Contoh Soalnya Meli melewati jalan sepanjang 50 meter Setiap 125 cm Meli menjumpai tanaman anggrek di sebelah kanan dan kiri jalan Ada berapa anggrek yang dapat dijumpai Meli sepanjang jalan? Jika digambarkan Jalan dapat digambarkan sebagai garis yang sejajar Jalan yang dilewati Meli adalah 50 meter atau sama dengan 5000 cm Di kanan dan kiri jalan Setiap 125 cm Meli menjumpai tanaman anggrek Penyelesaiannya Diketahui panjang jalan adalah 5000 cm Jarak antara anggrek adalah 125 cm Ditanyakan Berapa jumlah anggrek yang dapat dijumpai Meli di sepanjang jalan? Jawab Di kanan jalan Jumlah anggrek yang dapat ditemui adalah 5000 cm untuk panjang jalannya Dibagi 125 untuk jarak anggreknya Jadi sama dengan 40 anggrek Di kiri jalan juga sama 5000 dibagi 125 sama dengan 40 anggrek 40 anggrek ditambah 40 anggrek sama dengan 80 anggrek Jadi jumlah anggrek yang dapat dijumpai Meli adalah 80 anggrek Jangan lupa like dan subscribe ya Jika ada materi yang ingin kalian pelajari lagi Tulis di kolom komentar Saksikan juga video yang lainnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih